selamat menikmati kembali untuk Gcam kali ini saya menggunakan Gcam BSG 8.1 ya dimana saya menggunakan config terbaru dari RDA CH yaitu config full color oke namun seperti biasa bagi kalian berjoin ke channel ini alangga baiknya kalian subscribe dulu ke channel ini dan juga aktifkan loncengnya supaya kalau saya upload video terbaru kalian tidak ketinggalan untuk videonya oke kita langsung saja masuk ke cara pemasangan aplikasi dan juga untuk file confignya oke sekarang kita masuk ke cara pemasangan aplikasi dan juga untuk file confignya seperti biasa untuk bahannya bisa kalian cek aja linknya ada di deskripsi video ini yaitu ada aplikasi dan juga untuk file confignya oh ya seperti biasa untuk file confignya itu masih berbentuk zip jadi perlu kalian ekstrak dan untuk ekstrak itu membutuhkan password untuk password ada di video ini jangan di skip-skip supaya gak kelewatan untuk passwordnya oke jika sudah kalian download untuk bahan pakannya lalu kalian cari aja file yang baru-baru di download ya seperti itu kalian cari file yang baru-baru di download di file manager kalian yang sudah ketemu kalian install aja untuk aplikasinya oke jika sudah kalian klik aja yang selesai selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi gigamnya yang baru-baru di install ya seperti itu yaitu gigam bsg 8.1 kalian masuk aplikasinya seperti biasa oke jika sudah seperti ini selanjutnya kita akan membuat untuk file confignya caranya kalian klik yang tanda panah di bagian samping kiri ini lalu klik pengaturan selanjutnya di menu ini kalian klik aja yang menu config paling atas lanjut kalian klik yang save lalu save kembali ini jika sudah seperti ini artinya sudah terbuat untuk folder confignya oke kita lanjut lagi kita close selanjutnya kita masuk ke file manager kembali kemudian kalian extract aja untuk file confignya seperti biasa nanti akan ada 3 file config pilihan yang berformat auto jpg dan yuv selanjutnya jika sudah kalian installin aja atau pindahkan ke penyimpanan ponsel lalu kalian install aja untuk foldernya itu biasanya masuk ke folder download lalu ada folder lagi mgc8.1 kalian klik aja jika sudah kalian paste aja disini oke jika sudah seperti ini artinya sudah bisa kita gunakan oke kita lanjut lagi masuk ke aplikasi gcam nya kembali kita masuk ke aplikasi gcam kembali nah jika sudah berada di tampilan menu seperti ini selanjutnya kita akan merestore confignya caranya kalian tap 2 kali di bagian shutter samping layar ini kalian klik 2 kali nah jika sudah seperti ini kalian cari aja untuk file confignya yang barusan diekstrak yaitu config terbaru config full color by rdc kalian cari aja untuk file confignya nah sudah ketemu disini full color disini menggunakan yang format jpeg oke jika sudah seperti ini artinya sudah bisa kita gunakan untuk confignya oke kita lanjut lagi untuk mereview confignya oke lanjut kita akan mereview confignya disini disini saya menggunakan yang mode kameranya seperti biasa untuk settingnya kita akan cek terlebih dahulu disini menggunakan yang hadir plus disempurnakan frame ZDR kita pakai yang default untuk gelap bit kita offkan terlebih dahulu untuk rasio gambar kita menggunakan 4 banding 3 oke kita targetkan seperti ini kita fokuskan jika sudah kita shoot oke untuk proses pengambilan gambarnya sangat cepat sekali disini sekarang kita tunggu saja sampai proses adrenal selesai seperti biasa langsung saja kita cek untuk hasilnya dan ya untuk hasilnya bagus sekali disini untuk warnanya sangatlah berkilau atau gonjreng disini untuk hasilnya sangatlah cernih kalian bisa nilai saja untuk config terbaru ini config full color by rdc kalian bisa lihat saja sangatlah tajam untuk warnanya oke kita lanjut lagi sekarang kita akan coba aktifkan goal OB nya ya seperti apa untuk hasilnya kita akan coba saja disini kita menggunakan yang hadir plus disempurnakan frame ZDR masih sama ya pakai yang default goal OB kita off on kan untuk set yang lain kita samakan saja oke kita targetkan seperti ini kita fokuskan jika sudah kita shoot oke sekarang kita tunggu saja sampai proses adrenal selesai langsung saja kita cek untuk hasilnya dan ya untuk hasilnya di goal OB on nya warnanya tidak terlalu jauh dari hasil sebelumnya atau di hasil goal OB off nya warnanya cukup gonjreng tapi agak sedikit redup ya dibandingkan di goal OB off nya warnanya gonjreng sekali disini buat kalian yang suka warna seperti ini kalian coba saja untuk konfigur terbaru ini konfigur full color by RDA warnanya jernih sekali oke kita lanjut lagi sekarang kita akan coba pakai yang rasio gambar 16.9 nya untuk hasilnya seperti apa untuk settingannya kita offkan goal OB nya kita targetkan lalu kita shoot oke sekarang kita tunggu saja sampai proses adrenal selesai seperti biasa kalau saja kita cek untuk hasilnya oke lah ya guys ya untuk hasilnya bagus sekali di konfig ini untuk cuacanya emang lagi bagus gini ya untuk awalnya sangatlah biru jadi untuk hasil di konfig ini sesuai juga untuk pencahayaan oke kita lanjut lagi foto selanjutnya oke sekarang kita akan coba geser posisi seperti ini disini menggunakan yang mode kameranya seperti biasa untuk settingannya kita menggunakan yang di google OB off nya terlebih dahulu untuk HDR plus masih sama yang disempurnakan proses HDR gak sebesar di otak atik masih di default rasio gambar kita 16.9 oke kita targetkan lagi seperti ini kita fokuskan juga sudah kita shoot oke kita tunggu saja sampai proses adrenal selesai seperti biasa langsung saja kita cek untuk hasilnya oke untuk hasilnya cakep sekali kalian bisa nilai saja konfig ini oh ya untuk konfig ini tidak direkomendasikan untuk di objek manusia ataupun orang ya untuk warnanya soalnya lebih gunjreng jadi untuk objek orang itu warnanya akan kemerahan seperti itu untuk konfig ini lebih direkomendasikan untuk di objek pemandangan ya jadi untuk warnanya kurang lebih seperti ini oke kita lanjut lagi sekarang kita akan coba aktifkan di google OB nya seperti biasa kita masuk ke setelan kita ubah yang bagian google OB nya saja untuk settingan lainnya kita samakan saja oke kita targetkan lagi seperti ini kita fokuskan jika sudah kita shoot oke sekarang kita tunggu saja sampai proses adrenal selesai seperti biasa mau saja kita cek untuk hasilnya oke untuk hasilnya sangatlah bagus kalian bisa lihat detail sekali untuk warnanya juga jernih tidak ada noise nya sama sekali untuk warnanya seperti biasa tidak terlalu jauh di bagian warnanya dari di google OB off dan juga google OB on nya ini cocok sekali buat objek pemandangan juga untuk objek orang kalian bisa coba saja untuk konfig yang lain jangan yang ini ya karena warnanya tidak sesuai oke kita akan lanjut lagi sekarang kita akan cari objek selanjutnya oke sekarang kita akan langkitkan seperti ini kita akan arahkan ke awan mode nya masih pakai yang mode kameranya untuk settingan nya kita menggunakan yang seperti biasa kita off kan dulu untuk google OB nya langsung gambar kita menggunakan 4 banding 3 oke kita targetkan jika sudah kita shoot untuk pengambilan gambarnya juga tidak terlalu lama ya membutuhkan 1 detik saja sudah bisa oke kita cek untuk hasilnya ya untuk hasilnya cakep sekali disini warnanya sangatlah bercahaya seperti lampu taman kalian bisa nilai saja untuk konfig ini buat kalian yang suka bisa kalian download aja untuk konfig terbaru ini untuk link nya ada di deskripsi video ini oke sekarang kita akan coba untuk aktifkan google OB nya untuk hasilnya seperti apa kita akan coba saja disini saya menggunakan konfig terbaru konfig full color untuk settingan nya kita on kan saja yang google OB nya untuk settingan lain kita samakan saja oke kita targetkan jika sudah kita shoot oke kita tunggu saja sampai prosesnya selesai seperti biasa oke kita tunggu saja kita cek hasilnya oke untuk kurang lebih hasilnya akan seperti ini di bagian awannya sangatlah ini ya banyak gonjreng untuk warnanya karena ini settingan variasi full color jadi warnanya akan seperti ini buat kalian yang suka warna seperti ini kalian coba aja untuk konfig terbaru ini konfig full color by RDS ya untuk perbandingannya kalian bisa bandingkan saja dari hasil sebelumnya oke ya untuk videonya cukup sampai sini saja terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam next video